Halo teman-teman selamat datang kembali di channel ini dan kali ini aku mau mainin game Resident Evil 2 Remake lagi. Ya, di part sebelumnya kita udah berhasil ngedapetin 3 medalionnya itu dan ngebuka jalan buat ke bawah tanahnya. Dan sekarang kita udah berhasil masuk ke bawah dan kayaknya sekarang kita menuju ke tempat parkirnya itu deh. Soalnya sesuai sama ini. Karena kita dapetin 3 medalion, turun, elevator udah. Ini jalan ke bawah masih gak tau katanya dia dan dia naik ke tempat parkir dan itu jalan keluar. Ini udah-udah nemuin jalan tangga buat naiknya jadi kayaknya tembusannya sih pasti tempat parkir. Oke kayaknya tempat gorong-gorong gitu ya. Oh iya ternyata bener tempat parkir. Tapi ya di part sebelumnya kita udah dapet senjata Shotgun nih. Gak cuma pistol doang. Oke. Itu ada pintu tapi ada lampu merah di atasnya apa ya? Ketutup kah? Kunci kah? Oh iya. Masih ke Kunci. Oh iya kan katanya ini parkir langsung tepat keluar gitu ya. Lagi-lagi kita ngebutuhin kartu. Kartu parkir mungkin. Sialan. Kok udah kunci? Aduh ada anjing. Emang ada anjing sih? Aduh ada anjing. Zombie lagi. Jekal lagi jenisnya. Kau pasti bercanda. Pergi dari kulit ya? Oke ini siapa nih? Siapa itu? Siapa? Siapa? Eidawang. Ebi yang ngakunya si Ebi yang si egen pengkhianat ini. Maafkan aku. Makasih. Nah atas bantuanmu. Aku terkejut kau bisa sampai sejauh ini. Ebi yang ha? Apa yang terjadi di sini? Maaf. Informasi itu rahasia nih. Kemana kau pergi? Bisa aku minta tolong berhenti bertanya dan pergi dari sini katanya. Ya tapi kalau kita pengen pergi dari sini. Hei aku belum selesai berbicara padamu. Dan ini tadinya bukannya merah ya? Oke dan pintu hijau lainnya coba. Kayaknya kita bisa ke sini dulu deh. Oke. Apa nanti aja lah sini lah. Misalnya kan katanya si Leon ini masih belum selesai ngomong sama si Eidawang itu. Si Eidawang. Tau lah siapa. Si agen seksi dari game Resident Evil 4 itu lah. Oke kemana perginya si Eidawang. Oke good kita dapet petanya. Oke ini tempat latihan menembak. Candle-candle ini apa nih? Ini kamar mayat. Bahkan ada kamar mayatnya di kantor polisi ya. Ruangan generator. Parking garage. Oke di sini nggak ada kunci atau apa kek. Kunci parkirnya itu. Belum apa-apa udah kedengeran aja suara zombinya. Oh ini penjara. Penjara kantor polisi ini. Para tahanannya berubah jadi zombi dong temen-temen. Ah, ketutup juga. Ini nih. Para tahanan berubah jadi zombi kampret. Baru mau ngomong udah ditarik aja gini ya. Oke ini. Tuas. Hmm, kayaknya listriknya deh. Oh, kini masih berubah jadi zombi. Halo. Hei. Aku tidak percaya. Manusia sungguhnya. Manusia sungguhan. Halo manusia nih. Sudah lama di sini? Cukup lama. Apa kita yang terakhir hidup? Tidak. Masih ada yang lain. Ada yang baik. Oke. Itu kabar bau. Kurasa. Iron. Ah, itu kepala polisinya Iron namanya ya. Mungkin dia lagi makan malam sekarang. Si brengsek itu mengurungku di sini. Aku yakin dia punya alasan lain. Alasan bagus katanya. Aku mau mengungkap tentang hal kotornya dia lah. Oke, itu apa? Gimana kalau aku membuat perjanjian? Adanya buka Buka penjara ini Dan aku akan kuberikan kartu park... Kunci apa? Keluar parkirnya Dan gini. Hei, kita berdua tahanan di Sini. Hei, dan kabur main bagus. Dan menolongku. Itu datang. Apa yang datang? Ayolah. Jangan jadi brengsek. Kau butuh ini. Hei, keluarkan aku dari sini. Tidak. 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 Diremes palanya dong. Tidak. Siapa itu? Ini hanya aku. Kau bisa menjauhkan benda itu Aku tidak tahu apa yang terjadi Dia hanya Itu terjadi sangat cepat Aku beritahu Kau harus pergi dari sini Kau tidak ingin berakhir seperti Ben kan? Kau tahu dia? Dia informan Punya informasi untuk investigasiku Jadi yang dia bilang itu benar Kau tidak bisa pergi meninggalkanku begitu saja Aku bahkan tidak tahu namamu Aku Leon Kennedy Cari jalan keluar Leon Sebelum itu terlambat Lalu kita bicara Disuruh nyelesaikan masalah dulu Names Ada Ada Wong Jadi kita masih ngebutin kuncinya dia kan? Matanya sampai meletes gitu keluar Oke ini apa nih? Sebuah listrik kah? Tool? Oke kita bawa aja Kali aja ngebutin 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 sesuatu Gel power panel Oke katanya listriknya lagi mati Jadi kita pergi ke generator room ya Jadi katanya kita mesti pergi ke Menara jam Dan ke generator room Buat ngambil panel listrik Dan ngebenerin ini nih katanya Nanteng banget pak Oke kalau gak salah tadi Oh ini dia generator roomnya Di ruangan yang satunya lagi dong Oke teman-teman Jadi kita pergi ke ruangan satunya Dan Naik ke menara jam Itu sih dari surat perintahnya Biar bisa kita ngebuka cellnya itu Waduh generator roomnya gak ada pintu kesitu Waduh muter dulu T-t-t-t-t-t-t-t-t-t-s Sini dulu berarti kan Kayaknya Aduh Ada anjing-anjing itu Aduh keblok jalannya Ah maksudnya channel ini Kandang anjing Gue gak suka nih Hmm kok itu Kita mesti combine dulu Biar gak makan tempat nih pelurunya Wah Para anjing-anjing polisenya itu Udah hampir sebagian lepas ya Cukup Tiga Tembakan langsung mati Gue gak pengen Tiba-tiba nanti pas kita udah balik Dan dia kelepas Ini dulu Kan nyusahin nantinya dulu Ah ini ternyata fungsi alat dari ini ya Oke tinggal putut dikit lagi Good Kita bisa pergi ke ruangan generatornya sekarang Oh ini dia Oke box electronic part Itu part untuk elektroniknya katanya Dibuka Nah jadi emang kita ngebutuhin ini Dan katanya satu lagi ada di Menara jam Jadi kita mesti kesana dulu Biar bisa ngebuka Entah berapa kita ngebutuhinnya Wait Sekiranya doang ya Oke 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 itu kayaknya ada tanda merah di jarumnya dua itu Jadi kayaknya kita mesti ngepaskin Biar dua-duanya diem disana Itu gak ada ngaruh-ngaruhnya Wala Oke itu ngebuka pintu yang ini Oke Aduh Oke Baru aja kita ngebuka gininya pintunya yang disana Anjingnya udah ngejar aja Mati lu Oke ini ruangannya dimana nih Oh ini KH dihalangin sama polisinya Biar anjing-anjingnya itu kannya gak lepas deh Keluar dari mana anjing Keluar dari mana Oke kita coba cek kamar mayatnya dulu Autopsi Record Oke Oh iya kan biasanya di kantor polisi ada gitu ya Entah itu penjahat atau gininya diautopsi dulu Oke kita coba cek Oke Kepentok Keleja aja ada yang bawa sesuatu Oke Ini Ada red Herbs Anjir mutasi kecoanya Yang disini aja Kadang-kadang bikin geli kecoanya Segitu apalagi segitu gedenya Oke Oke Kepentok segitu Ini sih namanya penggeledahan kamar mayat sih Oke Ini lagi bawa flashbangnya Gak bisa deh Semoga aja gak hidup nih para zombie-zombie nih Bangun Gue tembak pala lu Oke Kepentok Oke ini si zombie-zombie nih Bangun Nyekek Gue tembak Oke Kayaknya bisa diambil Apa nih Kok di mulitnya kayak ada sesuatu Oh Kita dapet kunci temen-temen Kunci yang segitiganya Diambil lah Bangun Ngape lah Bangun Oke Good Aduh Sekarang kita ngadepin anjing-anjingnya nih dong Buru shotgun udah menipis Anjir Bisa gak sih Gak usah ngaget-ngagetin gitu Kita udah ngaktifin Generatornya Kayaknya kita udah bisa masuk ke dalam sini deh Oke Hah Anjir Bangun zombie-nya Oke Untung lah Masih ada pintu Box Kayaknya bisa dibuka sih nih Let's see Apa di dalamnya Key item Car number Oke Kayaknya ini Kunci mobil Tidak bisa dipakai lagi Tapi pasti bisa dipakai untuk membuka Pintu dan bagasi belakang Oke With the skate Dengan tombol yang ada begininya Apa namanya Tombol di kuncinya itulah katanya Harusnya kita gunakan Untuk Reset Anjir Cuma browser mainan doang Mampu kita udah punya kuncinya Kita pake Coba kita cek Apa di dalamnya Sini Enggak Oke Good Kita dapet Roll film lainnya Waduh Ini inventory udah mau penuh aja Aduh Pisok pake ada nyawanya segala Oh iya yang cewek Tadi bawa pisaunya ya Ini kita tancapin pisau Ah untunglah Ada penggantinya Itu apaan Oh Oke coba kita buka kuncinya deh Soalnya tadi ada Gini kunci Kunci mobilnya Kunci bagasi mobilnya sih Ayo maju sini Anjing Oke itu masih ada satu anjing Oke jadi mana ya Mobil polisi yang Pelat nomor itu ya Bagaimana tadi sih 7439 Oh ini dah Katanya bisa pake Tombolnya Gun stop Matilda Bagus banget Senjatanya bisa dipasingin Bukituan Dan langsung penuh Oh iya ini udah Nggak bisa dipake Keren banget Senjatanya Isi gitu Entah gitu Recallnya Entah apalah Kurang paham Aing Oke kita Ngebuka pintunya itu Soalnya ada satu pintu Sudah bisa kebuka Tidak Ini dia Biar bisa pergi Ke clock towernya itu Menara jam Banyak banget Ngabisin tempat Jadi dua slot Pistol Multildanya tadi Oke Jadi kita lagi ada Di seberang Sininya ya Oke 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 tempat Sif-sifan lagi Mana Mungkin Itu dipunya Black powder Oke thanks Kita bawa aja dulu Tapi kita simpen Simpen aja Simpen aja Yang bisa disimpen Lagi Nggak ada sih Takutnya terberguna Itu Oh anjir Ada magnum Oke Electric part Makanya bakal Kita masukin lagi Electric part Begitu Entah dimana Oke Kayaknya cukup Segitu Temen-temen Jadi Oke kita bakalan Akhirin aja Segini deh Untuk part keempat Kita Kita sambung lagi Buat besok Kita mesti pergi Ke Mana tuh Lantai 2 Lantai 3 Oh ini dia Kita mesti pergi Ke clock tower Ini Buat besok Jadi kita mesti muter Lantai 3 Yah Kita lanjutin lagi Aja deh Besok Jadi Makasih banget Buat temen-temen Yang udah nonton Video ini Dan seperti biasa Gue akan upload 2 video sehari Yaitu di siang Sama sorenya Jadi ditungguin aja Untuk update selanjutnya Like Kalau kalian suka Dengan video ini Dislike aja Kalau nggak suka Dan jangan lupa Bagikan ke temen-temen kalian Agar mereka Ikut ngerasain keseruan Nonton video ini Barang kalian Sampai jumpa Di next video Bye Bye